Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai kritikan ICW yang mengkritik kepada BUMN kita karena ada salah seorang mantan narapidana korupsi yang diangkat menjadi komisaris di anak perusahaan badan usaha milik negara Ini yang disorot oleh ICW, Indonesia Corruption Watch Menyayangkan kenapa mantan NAPI terpidana kasus korupsi ini diangkat menjadi komisaris Apakah tidak ada orang lain di negeri ini yang lebih kredibel, yang lebih bersih, yang lebih bagus untuk diangkat menjadi seorang komisaris Kenapa harus mantan narapidana korupsi yang diangkat menjadi salah seorang komisaris di badan usaha milik negara Ini yang disorot oleh ICW tentang kredibilitas seseorang mantan narapidana korupsi yang diangkat menjadi komisaris di badan usaha milik negara Dan kalau kita lihat teman-teman sosok itu adalah kader dari PDIP Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari Detik Finance ICW kritik keras mantan koruptor jadi komisaris anak usaha badan usaha milik negara Indonesia Corruption Watch, ICW mengkritik keras penunjukan mantan terpidana korupsi Icedrik Emir Muis menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda Anak perusahaan dari badan usaha milik negara PT Pupuk Indonesia Pemilihan Emir di kritik Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan Pengangkatan ex-napi korupsi merupakan pelanggaran prinsip dasar ke pemerintahan yang kredibel Dia menunturkan seolah-olah RI kekurangan sosok yang lebih kredibel dan kompeten Ini sangat wajar teman-teman kritikan yang disampaikan oleh ICW Apakah tidak ada orang yang lebih bersih, orang yang kredibel, orang yang cerdas, semat, dan sebagainya yang bisa memimpin sebuah perusahaan Kenapa harus mantan koruptor yang menjadi komisaris di BUMN Ya, tidak setuju, itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel Mosok, tidak ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten Kata Adnan saat dihubungi DT.com, Kamis 5 Agustus 2021 Adnan menilai penunjukkan ex-koruptor menjadi komisaris BUMN memperlihatkan bahwa BUMN mengalami kemunduran Hal itu pun akan berdampak pada kinerja yang kurang baik Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita ya Karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang masif Korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh ABBN melalui skema-skema tertentu Termasuk merekrut komisaris pengawas dari latar belakang ex-NAPI korupsi Tidak menghirankan kalau BUMN kita sebagian besar tidak berkinerja baik jelasnya Kemarin memang ada berita ada seorang rektor UI Yang rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN Jadi rangkap jabatan Bagaimana orang rangkap jabatan itu kinerjanya bisa dikatakan baik Namanya rangkap jabatan bagaimana bisa profesional Ini yang disorot oleh banyak pihak kemarin teman-teman Ada seorang rektor yang harus ngurusi Penyedikan harus mengurusi bisnis Sebenarnya ini tidak nyambung dalam dunia penyedikan Seorang rektor, seorang dosen, atau seorang pengajar di universitas Harusnya fokus di bidangnya itu Nah kalau rangkap jabatan, kapan kerjanya? Karena waktu kerja itu kan rata-rata 8 jam Bagaimana dia bisa membagi 8 jam itu Satu sisi untuk ke kampusnya Satu sisi untuk kinerja di BUMN Bagaimana ini bisa profesional dan bagaimana bisa membagi Padahal gajinya ini sama-sama dibayar Nah apa tidak ini namanya menerima gaji buta Karena kerjanya tidak maksimal di dua tempat Antara di universitas sama di badan usaha milik negara yang sifatnya bisnis Ini kemarin dikritik oleh banyak masyarakat Dan meminta supaya sang rektor itu mundur dari jabatan sebagai rektor Walaupun kemarin sudah mundur dari jabatan sebagai komisaris di salah satu perusahaan Dan banyak juga yang menginginkan pak rektor itu mundur saja dari jabatan sebagai rektor di universitas Indonesia Sampai sepatu itu teman-teman Jadi ini seakan-akan permisip Permisip itu ya istilahnya ya disilahkan saja Untuk rangkap jabatan Bahkan Presiden Jokowi ini menerbitkan terkait statuta baru di UI Bahwa boleh rangkap jabatan tetapi tidak boleh menjadi direksi Ini hal yang menjadi sorotan publik teman-teman Kenapa masih seperti itu Bahwa pak Jokowi dulu pernah mengatakan Tidak boleh rangkap jabatan Tetapi dalam prakteknya Pembiaran rangkap jabatan ini terjadi Apalagi ini ada masalah lagi teman-teman Yang dikritik oleh ICW Ada seorang mantan nabi koruptor Justru menjadi komisaris di BUMN Dia berpendapat Terdapat pemakluman terhadap praktek korupsi Sehingga para ex-nabi mendapatkan jabatan setelah menjalani masa pidana Padahal kata dia Pejabat publik harus bersih dan bebas dari penyimpangan kekuasaan Termasuk latar belakangnya Jadi saya kira ada pemakluman terhadap korupsi Yang membuat para ex-nabi korupsi Bisa menjadi pejabat publik lagi Yang pejabat publik itu harus bersih dan bebas dari Masalah penyimpangan kekuasaan Ini termasuk latar belakangnya Meskipun sudah selesai di pidana tuturnya Jadi ini saya melihat Mantan nabi mendapatkan tempat Untuk duduk di jabatan publik lagi Padahal namanya korupsi itu adalah ordinary crime Kejahatan yang luar biasa Yang seharusnya dihukum maksimal Kalau perlu dimiskinkan Seperti itu Tetapi ini malah Yang terjadi kita lihat Mantan nabi koruptor Ini masih bisa menjabat di jabatan publik Di badan usaha milik negara Ini yang disorot oleh ICW teman-teman Sebelumnya diberitakan penunjukan Ecedrik Emir Muis Yang diketahui dari informasi di website Pupuk Iskandar Muda Pim.co.id Di situ tertulis Emir Muis duduk menjadi komisaris perseruan Terhitung sejak 18 Februari 2021 SVP of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana Membenarkan hal tersebut Dia mengatakan penunjukan Emir Muis Sudah sesuai aturan Emir Muis merupakan Politikus PDIP Yang menjadi anggota DPR Pada periode 2000-2013 Saat itulah Ia terjerat kasus korupsi Yang ditetapkan menjadi tersangka Pada 26 Juli 2012 Wow Ini adalah Politikus PDIP Teman-teman Emir Muis dijatuhi hukuman Penjara 3 tahun Dan denda 150 juta Oleh pengadilan tindak bidana korupsi Pada 2014 Dia dinilai Hakim terbukti menerima hadiah Atau janji dari Konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat Dan Merubeni Incorporate Jepang Sebesar 357 ribu dolar Amerika Agar bisa memenangkan Proyek pembangunan 6 bagian pembangkit listrik Tenaga uap 1000 megawatt Di Tarahan Lampung Pada 2004 Ini teman-teman sudah jelas sekali Bahwa Emir Muis Ini pernah Dibidana penjara Karena kasus korupsi Dan ini Menjadi Satu hal yang naif Menurut saya Kenapa Mantan koruptor Ini diangkat Menjadi Salah seorang Komisaris Di anak perusahaan BUMN Ini sangat disayangkan Apakah tidak ada orang yang lebih Pinter Cerdas Semat Kemudian punya Kewimpinan yang cukup Untuk memimpin sebuah Badan usaha milik negara Kenapa harus Mantan Koruptor Ini yang disayangkan oleh Indonesia Corruption Watch Maka tidak salah Kemarin teman-teman Ketika ICW Mengkritik Pak Muldoko Bahwa ICW itu punya Mandat Untuk Mengawasi Pemerintah Lalu ada pertanyaan Dari orang istana Siapa yang ngasih Mandat Nah teman-teman Bahasa Seperti itu Sebenarnya Kontraproduktif Karena Setiap orang Warga negara Ini berhak Untuk mengkritik Pemerintah Mengawasi Pemerintah Jadi ada Mandat Atau tidak ada Mandat Namanya Rakyat ini Bisa mengkritisi Pemerintah Boleh bersuara Menyampaikan Gagasan Kritik Saran Itu dijamin Udah-undang Dan ICW Melaksanakan Itu Lalu Siapa lagi Yang bisa Mengkritisi Pemerintah Kalau tidak Lembaga-lembaga Seperti ICW Jadi ICW Merupakan Sebuah lembaga Yang punya Kontribusi besar Dalam rangka Untuk Meluruskan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Dan ini adalah Kritik yang cukup Luar biasa Termasuk Pengangkatan Emir Muis Menjadi salah seorang Komisaris Di Anak perusahaan BUMN Ini Kritik Ini saran Ini masukan Yang seharusnya Diterima Dan masuk Akal Yang disampaikan Oleh ICW Masa tidak Ada orang Yang lebih Bagus Dari Emir Muis Dalam Memimpin Sebuah Perusahaan Yang seharusnya Namanya Mantan Koruptor Itu adalah Mereka-mereka Yang harusnya Tidak boleh Memimpin Jabatan Publik Seperti itu Tetapi Yang terjadi Saat ini Ya Seperti itu Teman-teman Mantan Nabi Koruptor Bisa menjadi Komisaris Di BUMN Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Bawin channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax